Terima kasih, berdasarkan laporan dari penyidik, cindirik itu dua orang ya, ibu sama anaknya. Ibu Grace umur 65 tahun, kemudian si David, anaknya umur 38 tahun. Jadi ketika kita otopsi, memang ini ditemukan dengan pembusuan lebih lanjut, kira-kira kita perkirakan lebih dari satu bulan. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan yang kita lakukan di sini tidak didapatkan bekas-bekas trauma. Misalnya ada perlukaan dan sebagainya, tidak ada. Kemudian kita tidak lanjuti dengan pemeriksaan toksikologi. Toksikologi kita ambil dari hati yang usur tadi, kemudian nanti kita kirim ke pus lapor, bisa teridentifikasi. Kalau ada sebab lain, bisa terlihat di situ. Akhirnya kita melunggu hasil daripada pus lapor, kemudian DNA dan histopatologi. Untuk sampel organ yang diambil apa saja kok? Ya, jadi yang berhubungan dengan yang masih bisa diselamatkan dan masih bisa diambil. Yaitu hati, hati tambung, kemudian bagian dari usus yang masih... Kesan-kesan itu juga di bawah ke pus laporan ya? Pus laporan. Jadi nanti kita update kalau sudah diambil. Umumnya berapa lama sih Pak untuk pembusannya itu? Ya, bergantung. Ini kan termasuk sulit juga ya dengan adanya pembusukan. Yang mudah adalah yang usulannya terjadi baru. Ini tanda-tanda yang lain pun juga masuk sulit karena adanya pembusukan. Terima kasih.